Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di pertandingan pertama waktu itu bagaimana peluang Indonesia untuk mengungguli Saudi di kandang sendiri di gelora Bung Karno pada selasa malam nanti dan bagaimana prediksinya kita akan bahas bersama dengan pengamatan sepak bola dan juga jurnalis olahraga Kompas.com Firzi Idris. Halo ketemu lagi kabarnya senang sekali sehat tapi hati kita tentu berat ya nanti pertandingan besok kayak gimana karena kan ini laga hidup dan mati untuk Indonesia lah di untuk melaju ke pilihan dunia masih ada lima pertandingan memang ya tapi kan ini sangat penting nah line up nya kita lihat dulu prediksi line up untuk besok nah kalau dari line up ini apakah ideal 3-4-3 apakah ini bisa dimainkan? ya kayaknya memang di flank kanan pasti Nathan mungkin akan kembali ke sisi kiri atau bahkan dia turun ke bench dulu ya yang pasti karena di kanan kan ada Sandy Walsh sementara Kevin Dix sudah dipastikan Pak Marji juga tadi malam di Stadion Madya bahwa kondisinya kecil kemungkinan bisa bermain bahkan tadi baru aja saat kita berbincang ya bahwa gak akan sama ya tidak akan turun memang berat tapi kita lihat sedikit sedikit diimbangi oleh kembalinya Ivar Jenner di lini tengah dan ini memang Friska adalah tim terkuat kita sekarang ini ya dimana Indonesia kemarin itu bisa menciptakan hingga 8 peluang ke gawangnya Jepang itu lebih tinggi daripada Australia Bahrain China digabung ketika mereka masing-masing menghadapi Jepang dan bahkan kita kekalahan 0-4 itu juga sebenarnya itu adalah kekalahan yang terkecil dibandingkan rival-rival kita di grup ini ya by rival itu maksudnya tim-tim yang diharapkan sama kita bersaing untuk posisi 3 dan 4 Bahrain sama China Bahrain kita tahu kalah 0-5 sementara China kalah 0-7 nah di kemarin pertahanan kita teruji oke kita kalah besar tapi tadi dari yang Pak Ketum katakan memang sebenarnya mungkin bisa kalahnya tidak sebesar 0-4 karena kalau kita lihat emang secara permainan kita berani secara permainan para pemain menunjukkan rasa percaya diri tapi memang individual mistakes yang kemudian dimanfaatkan secara luar biasa oleh Jepang ya karena dalam level ini kita tidak bisa melakukan sedikitpun kesalahan dalam fase pertandingan jadi memang pertandingan ini kita diharapkan dengan line up terkuat tidak ada lagi coba-coba cocin memang harus bisa menurunkan permainan terbaiknya dan mengangkat terutama performa mental para pemainnya Friska ya karena hasil buruk nih silih datang berganti nih pertama kekecewaan di Bahrain dimana kita kehilangan kemenangan pada menit akhir di China kita dominate pertandingan itu benar-benar kita kuasai pertandingan tapi kita gak bisa mencetak gol yang bisa membawa kita pulang dengan 3 poin dan kemudian lawan Jepang kemarin yang performanya oke sebenarnya tapi ada beberapa momen-momen kelemahan yang akhirnya membuat kita harus kebobolan 4 jadi cocin dan kapten-kapten di tim terutama Jody Amat, Idzes, Rizky dan lain-lain mereka semua harus bisa mengangkat para pemain kita untuk kembali ke performa terbaik lupakan hasil-hasil lain dan jangan sampai apa yang terjadi selama ini menggulung terus menjadi suatu trend negatif dan beban kepada para pemain nah untuk line-up depan apakah ini juga harus di lini depan ada evaluasi juga untuk melawan Arab Saudi ya evaluasi pasti karena dalam level ini one chance it has to be a goal satu chance kayak Ragnar kemarin one on one it has to be a goal Rafa juga kurang dapat beberapa chance ada satu yang dia hampir menyapu umpannya Kevin Dix iya itu hampir banget Ragnar tapi memang kita harus bisa memanfaatkan sedikit peluang yang tercipta karena Arab Saudi juga datang dalam kondisi yang tidak 100% ya tiga pemain kunci mereka gak ada termasuk gelandang serang yang mencetak gol ke Gawang Argentina Salem Aldaussari yang penaltinya ditahan Martin Pass pada pertemuan pertama di Jeddah yang sebenarnya mereka juga tim yang tidak dalam kondisi baik-baik aja mereka juga perlu kemenangan di laga ini tinggi pertandingan beruntun mereka gak mencetak gol Friska jadi ada tantangan juga bagi mereka di lini depan Harvey Renald kembali tapi kemarin mereka harus puas bermain kosong-kosong lawan Australia dan disinilah mereka akan melihat kita sebagai ancaman nah kalau Eliano gimana? ini kan tadi Mas Fiersi bilang bahwa ini adalah squad terkuatnya lini terkuat tapi dengan Eliano apakah harusnya dimainkan? ya Pak Marji juga menjelaskan ya tadi dan juga tadi malam gitu beberapa alasan kenapa mungkin Kocin masih belum bisa melihat Eliano untuk menembus tim ini bahkan untuk sampai ke bench aja pun masih tidak bisa gitu sebenarnya kalau kita lihat data Eliano di timnya ya di PC Zoli memang dia juga kesulitan menembus tim utama gitu terakhir dia main 90 menit itu adalah pada akhir Agustus oke udah lah ya tapi apakah hal itu berarti sama sekali dia gak bisa untuk duduk di bench apalagi dia versatile dia bisa main di back kanan, dia bisa main di penyerang kiri saya tanya ke dia kamu tuh nyaman main dimana? lebih enak jadi penyerang apalah jadi pemain bertahan? dia bilang sama aja cuman bedanya mungkin tanggung jawab bertahan lebih kuat dan kemarin Pak Marji juga bilang bahwa Eliano mungkin salah satu pertimbangannya ya walaupun katanya masih bisa dikatakan bersaing tapi mungkin adalah satu pertimbangannya mungkin adalah fisik yang akhirnya dipantau oleh para tim kepelatihan Shinta yang bahwa mungkin secara fisik mungkin dibandingkan dengan pemain-pemain lain dari Eropa masih belum sebanding gitu ya tapi makanya Pak Marji masih bilang ya kita lihat nih bagaimana sesi latihan terakhir kalau misalnya Eliano bisa menarik perhatian coaching dan tim kepelatihannya menurut saya dia akan jadi suatu sosok yang diperlukan karena kita perlu menyerang Arab Saudi dalam transisi kita perlu memberikan mereka kejutan juga mereka bukan tim yang dalam kondisi baik-baik saja saat ini oke kita akan lihat bagaimana juga strategi antara pelatih Shintaeom dan juga Renard coba kita lihat nah dengan masuknya lagi Renard menggantikan Mancini bagaimana kansnya dan apa yang diwaspada oleh Shintaeom ya kalau kita bicara soal Henry Renard pelatih yang membawa Arab Saudi menang atas Argentina di Piala Dunia kemarin semua udah pada tau itu ya dan memang dia itu sebenarnya dari awal gak mau ninggalin kursi kepelatihan Arab Saudi tapi ketika itu timnas Perancis, timnas Moninta Perancis memanggilnya untuk ke Olimpiade Paris dia tidak bisa menolak panggilan tapi dia selalu merasakan ada koneksi lebih ada ikatan lebih bersama para pemain Arab Saudi dan juga para fans Arab Saudi jadi memang tekanan di dia untuk mendapatkan hasil juga tapi yang pasti bagi coaching pertandingan nanti akan sangat-sangat penting karena tadi Pak Ketum juga sudah bilang bagaimana pertandingan nanti akan menjadi ya sebasis dari evaluasi besar-besaran itu oke artinya kalau dibandingkan dengan laga pertama waktu itu dipegang Mancini ini bisa jadi lebih berat dong untuk Shintaeom ya memang tapi yang jadi masalah kan memang komposisi squad ya karena waktu itu ketika kita bisa menahan Arab Saudi di Jeddah salah satu komplain utamanya Mancini adalah para pemain utama saya bahkan para pemain bintang saya itu di liga sendiri itu mereka menjadi pemain cadangan karena kita tahu liga pro Arab Saudi 2-3 tahun terakhir mereka mendatangkan bintang-bintang kelas dunia Ronaldo, Neymar, pemain-pemain Trovich bahkan semua pemain liga Inggris, liga Itali sehingga pemain-pemain yang biasa jadi andalan itu mereka turun ke bench di timnya sendiri dan jarang bermain termasuk posisi keeper posisi keeper ini juga rada rentan bagi mereka sekarang kita lihat Arab Saudi itu udah 6 pertandingan penyerang mereka di tim ini tidak mencetak gol terakhir penyerang mereka mencetak gol itu laga melawan Pakistan di ronde kedua kualifikasi itu 166 hari yang lalu jadi mereka going forward adalah trouble tiga kali tadi saya udah bilang mereka tidak bisa mencetak gol secara beruntun jadi memang masih ada masalah going forward mereka hanya mencetak tiga gol dari lima pertandingan sementara Indonesia pun sudah mencatatkan empat dari lima laga oke kalau gitu kita lihat ada strategi apa antara masing-masing tim kita lihat nextnya termasuk juga kalau menghitung skenario timnas lolos ke putaran keempat itu harus ya tadi targetnya Pak Ketum kan Pak Erick ada 9 poin ya dengan kondisi begini seperti apa ya kalau kita lihat artinya 9 poin ya at least kalau di laga tandang nanti kita belum tidak bisa mendapatkan poin lagi artinya di laga kandang ini menang terus ya termasuk lawan Bahrain lawan China which is sangat possible sebenarnya kalau memang kita bisa menyelesaikan beberapa masalah atau hambatan mungkin yang ada di tim kita seperti finishing, seperti komunikasi, seperti individual mistakes yang terjadi di laga lawan Jepang 9 poin bukan hal yang tidak mungkin ya walaupun kita tahu sesama negara Asia Tenggara yang pernah lolos ke putaran ketiga ini maksimal adalah mendapatkan 4 poin itu kalau tidak salah Vietnam ya di antara yang 2018 atau 2022 jadi memang tambahan 9 poin dari yang kita punya sekarang 3 memang adalah unheard of di level Asia Tenggara gitu kita akan mendobrak barrier yang sangat besar mendapatkan suatu angka poin 12 yang artinya adalah 3 kali lipat dari perolehan terbaik negara Asia Tenggara sebelum ini yaitu Vietnam nah tadi kalau ada satu problem juga yang komunikasi Pak Sumarji di dialog sebelumnya kan bilang bahwa sudah ada dialog hati ke hati antara para pemain ini bisa jadi pintu masuk yang baik gak sih Mas untuk besok? iya seharusnya memang ada dialog seperti itu ya karena tim lagi kondisinya tidak baik-baik aja makanya tadi saya bilang kita tuh perlu leader-leader di ruang ganti ini untuk step up bikin para pemain lain to feel better untuk membuat tim ini lebih kompak, lebih padu pemain yang punya karakter besar di ruang ganti Sandy Walls, Jordi Amat, pemain paling senior di squad kita harus bisa membuat tim ini lebih padu lagi karena memang kalau tim yang fragmented, tim yang terpecah-pecah tidak bisa mendapatkan hasil apa-apa dan kita lihat memang di pertandingan-pertandingan ronde kualifikasi pilihan dunia kita kan timnya selalu kedatangan pemain-pemain baru kan setiap window-nya dan itu juga jadi masalah komunikasi yang harus dipecahkan karena Verdong juga bilang kemarin iya oke pemain ini menambah kualitas tapi dia gak memungkiri bahwa sedikit-sedikit tapi ada ini mereka harus komunikasi, membangun komunikasi lagi mengerti satu sama lain dengan pemain-pemain lain tapi mereka adalah pemain-pemain kelas Eropa yang seharusnya bisa mengatasi tantangan-tantangan seperti itu oke kita fingers crossed untuk besok semoga bisa menampilkan performa terbaik tahun Arab Saudi karena gimana pun juga ya sekarang beban harapan ada di pundaknya timnas ya mas kita sudah sejauh ini untuk melangkah yes betul sekali oh satu lagi untuk cuaca, kondisi cuaca karena beberapa hari terakhir kita tahu Jakarta hujan dan kemarin saya di Madia setelah hujan itu memang cuacanya pengap dan lembab sekali ya harapannya pemain-pemain Arab Saudi yang berasal dari region Asia Barat mereka kan udarnya kering di sana jadi mungkin ini juga bisa menjadi suatu senjata kita agar membuat mereka ya sedikit lebih tidak nyaman bermain tentu saja selain bermain di hadapan 78 ribu supporter kita yang luar biasa di Kelora Bung Karno oke kita dukung, tetap dukung, tetap kasih doa kita harus tetap optimistis untuk menjelang laga besok ke Laut Arab Saudi terima kasih Mas Firdzidris sampai Indonesia malam